Berikut jadwal Indonesia VS Bahrain di Jakarta Federasi Sepak Bola Bahrain BFA mengeluarkan pernyataan mengejutkan pada Rabu 16.10 malam BFB Menyatakan sudah meminta Konfederasi Sepak Bola Asia ASC untuk menggelar laga timnas Indonesia VS Bahrain digelar di tempat yang netral Permintaan itu diajukan BFA dengan alasan demi keselamatan para ofisial dan pemain timnas Bahrain Selama di Jakarta, kekhawatiran BFA adalah buntut hasil laga Bahrain VS Indonesia di Riva 10 Oktober lalu Yang berakhir dengan kontroversial Dalam keterangan resmi, pihak BFA menyebut para pemain timnas Bahrain mendapat instimidasi dari supporter Indonesia di media sosial Untuk itu demi keselamatan, para pemain Bahrain BFA meminta laga timnas Indonesia VS Bahrain digelar di luar Indonesia Sejalan dengan keinginan BFA dalam memastikan keselamatan para anggotanya Terutama anggota tim nasional Asosiasi kami sedang dalam proses menghubungi FIFA dan AFC untuk memberitahu mereka Tentang perilaku yang tidak dapat diterima yang telah didapat BFA Mulai dari ancaman kata-kata hinaan dan pencemaran nama baik Yang dapat mempengaruhi keselamatan anggota tim nasional saat bertanding di ibu kota Jakarta Asosiasi akan mengajukan permintaan-permindahan pertandingan dari Indonesia Demi menjaga keselamatan pemain tim nasional Bunyi penyebatan BFA Tim nasional Indonesia VS Bahrain merupakan pertandingan kedelapan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Laga Indonesia VS Bahrain dijadwalkan berlangsung pada 25 Maret 2025 Di Stadion Utama Glora Bung Karno SUGBK Jakarta Laga Indonesia VS Bahrain merupakan pertandingan yang sangat krusial Bagi langkah tim Garuda pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Itu adalah pertandingan ketiga terakhir yang bisa menentukan langkah tim nas Indonesia Terlebih menjamu, Bahrain di Jakarta menjadi salah satu target kemenangan bagi tim nas Indonesia Untuk itu menjalani pertandingan Indonesia VS Bahrain di tempat netral sangat tidak adil bagi tim asuhan Sintayong Selain itu, tim nas Indonesia sudah menjalani kewajiban menjalani laga tandang ke Bahrain PSSI sendiri melalui anggota Komite Eksekutif Ekco Arya Sinulingga Menyatakan siap menjamin keamanan tim nas Bahrain saat bertandang ke Indonesia pada 25 Maret tahun depan Kita akan buat surat ke AFC yang menyatakan supaya pertandingan Fahir maka tetap di Jakarta Karena sebelumnya kan tandingnya dibahrain Yang kedua kita juga akan memberi tahu bahwa kita akan menjamin keamanan dan kenyamanan bagi tamu kita seperti dibahrain Kata Arya dalam keterangan resmi Soal di sosmednya, namanya kadang-kadang memang netizen-netizen Indonesia itu ramai Tetapi sebenarnya mereka ramah itu dan baik-baik Apalagi kita sudah membuktikan kok pernah menjadi tuan rumah piala dunia U17 Dan terselenggara dengan baik Kata Arya menambahkan Kata Arya menambahkan